S.Y.A. 17 tahun siswa SMK di Penajam Pasar Utara Kabupaten Lokasi IKN di Kalimantan Timur menjadi pelaku pembunuhan satu keluarga yang juga tetangganya. Polres Penajam Pasar Utara Kamis 8 Februari 2024 menyebut ada motif dendam dan tindakan pemerkosaan di balik pembunuhan ini. Terakhir kami sudah melaksanakan rekonstruksi kemarin untuk mengetahui rangkaian kegiatan pidana itu terjadi. Dari rangkaian pelaksanaan rekonstruksi kemarin muncul motif selain adanya motif dendam ternyata pelaku ini ada niatan untuk melaksanakan atau kegiatan pemerkosaan. Hal ini dikuatkan dengan saksi pada saat menengguk minuman keras bersama temannya. Pembunuhan berawal saat S.Y.A. menenggak minuman keras bersama temannya menjelang tengah malam pada Senin 5 Februari 2024. Setelah itu S.Y.A. pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 500 meter dari tempatnya berkumpul. Setibanya di rumah S.Y.A. mengambil sebuah parang dengan panjang lebih kurang 60 cm. Dia kemudian pergi ke rumah korban untuk membalas dendam. Dendam itu berawal dari cekcok yang terjadi sebelumnya. Mulai permasalahan ayam hingga masalah helm yang belum dikembalikan selama 3 hari. Sekitar pukul 01.45 Wita Selasa 6 Februari, S.Y.A. sampai di rumah korban. Dia kemudian mematikan aliran listrik rumah tersebut. Saat itu korban W, 35 tahun yang merupakan kepala keluarga, baru pulang ke rumah. Saat itulah tersangka S.Y.A. menghabisi W. S.W. istri korban yang terbangun dari tidur juga turut dibunuh. S.Y.A. kemudian melakukan hal yang sama terhadap 3 anak S.W. dan W. yang berusia 16 tahun, 11 tahun, dan 2,5 tahun. Kelimanya tewas beberapa saat setelah kejadian dan sebelum membunuhnya, S.Y.A. mengaku memperkosa 2 korbannya. Diketahui S.Y.A. pernah memiliki hubungan percintaan dengan salah satu anak yang menjadi korban. Namun hal itu masih perlu dipastikan dari hasil otopsi kepada para korban. Lantaran usianya belum genap, 18 tahun S.Y.A. berstatus sebagai anak berhadapan dengan hukum. Selain memeriksa kesehatan jiwa tersangka S.Y.A., polisi juga akan melakukan pendampingan psikologis. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril mengungkapkan, kondisi anak dengan tabiat tak berperasaan emosional atau bahkan psikopati tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai pelaku kejahatan. Tindakan kejahatan tetap memerlukan faktor eksternal, yang meletupkan predisposisi jahat menjadi perilaku jahat seperti tontonan kekerasan, perceraian orang tua, dan situasi prasejahtera. Ada juga faktor pengabayan masyarakat sekitar yang berpotensi memicu.